kita akan melanjutkan di materi ikatan kimia setelah kemarin kita belajar cukup banyak masalah ikatan ionik ada cara pembentukan ikatan ionik kemudian kita belajar struktur lewis ikatan ionik baik untuk atom, senyawa maupun rumus kimianya kita juga sudah sempat belajar apa lagi empat jenis senyawa ionik gitu ya dan yang di bagian akhir kita juga sempat belajar tentang sifat-sifat senyawa ionik insya Allah materi itu sudah kuasai dengan baik maka hari ini saya berani untuk melanjutkan materi di ikatan kovalen mengapa kovalen perlu dipelajari anak-anak? karena di awal ikatan kimia itu ada tiga ikatan kimia yang kita pelajari yang kita maksudkan dua ini dulu ya ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen ciri dari ikatan ionik kemarin apa? ciri utamanya nah dilihat dari kemarin ketemu lulusan cirinya ada di sini yaitu adanya transfer elektron ada atom yang melepas elektron ada atom yang menerima elektron itu ciri utama dari ikatan ionik nah bagaimana kalau ikatan kovalen? di bagian awal kan ada tiga cara atom mencapai kestabilan ada yang melepas elektron ada yang menerima elektron ada yang bermain gitu ya termasuk golongan berapa aja atom atau yang seperti itu lagi yang kita gunakan sekarang ini kalau atom itu cenderung sulit untuk berbagi elektron sukar untuk melepas dan menerima elektron maka ikatan kimia yang terbentuk cenderung yang kedua ini yaitu ikatan kovalen apa itu kovalen? kita memerlukan satu elektron kan gitu ya ini nggak ada yang melepas tapi sama-sama butuh agar mudah tercapai mereka cenderung untuk berbagi atau sharing elektron maka terbentuk ikatan kovalen ini setelah sharing dua elektron ini menjadi milik atom yang di sebelah kiri juga menjadi milik atom yang di sebelah kiri yang kiri punya berapa elektron sekarang? delapan yang kanan juga punya delapan ditulis seperti ini sebagai apa? rumus kimianya sama pernah kelain kita masuk ya ada yang mau join sekarang ini ikatan kovalen ini ada animasinya ini ada dua atom hidrogen ya atom hidrogen itu valensinya sabu tapi dia cenderung berwujud gas makanya dia sulit untuk melepas elektron dia sering apa? sering atau cenderung berbagi berbagi itu begini nah terjadi interaksi di sini terjadi tarik menarik maka definisi delapan kovalen dapat kita cari yaitu terbentuknya terbentuk akibat penggunaan bersama pasangan elektron ini adalah konsep dari ikatan kovalen ini kemudian kalau ikatan ion ini kemarin yang umum yang tipe pertama ya terbentuk dari atom logam dan non-logam kation sederhana terjadi kalau ini bisa membentuk ikatan kovalen contohnya ini hidrogen yang tadi ada klorin gitu ya yang klorin yang ini kalau hidrogen yang ini prosesnya sama ini dikenal sebagai struktur Lewis untuk atom sama ini struktur Lewis untuk molekul molekul itu bisa untuk unsur-unsur nyawa kalau yang ini dikenal sebagai rumus kimia jadi sama itu perbentukan ikatan kovalen sampai di sini apakah yang perlu ditanyakan ini agak tak percepat ini soalnya nanti ada latihan yang di akhir ini ya ikatan kovalen baik kalau sudah ini konsep dasarnya sekarang kita masuk di contoh pembentukan ikatan kovalen ini contoh yang pertama pembentukan molekul apa ini kira-kira molekul H2O molekul H2O atau molekul air air itu unsurnya cuma dua unsur hidrogen dan unsur oksigen oksigen itu punya valensi 6 harus tahu itu valensinya sesuai dengan golongannya ya kalau 6 untuk mencapai kesabilan butuh berapa elektron oksigen itu butuh 2 makanya dia bisa mengikat dua atom hidrogen karena hidrogen itu hanya memiliki satu elektron valensi saja ini dipakai dijadikan pasangan ini juga dijadikan pasangan berubahnya jadi ini sepasang sepasang yang ini belum berikatan masih sebagai elektron bebas namanya kemudian setiap sepasang elektron ikatan tuan anak-anak boleh diganti dengan garis nulisnya gitu jadi yang dua elektron ini diganti dengan satu garis yang ini juga diganti dengan satu garis lain yang gak berikatan dibiarkan dibiarkan seperti aslinya yang semacam ini satu dari hidrogen satu dari oksigen ini dikenal sebagai pasangan elektron ikatan istilahnya ada istilah baru ya pasangan elektron ikatan setiap satu pasangan elektron ikatan itu boleh diganti dengan satu garis nah yang gak berikatan ini kan sepasang yang ini juga sepasang berarti ada berapa pasang yang gak berikatan ini ada dua layang ini dikenal sebagai pasangan elektron bebas ada pasangan elektron ikatan ada pasangan elektron bebas itu yang ada di ikatan ini contoh di molekul air contoh yang kedua ini amonia amonia itu diproduksi dalam tubuh kita juga dikeluarkan melalui urin kalau kita buang air kecil yang baunya gak enak itu ada dua senyawa yang pertama adalah urea yang kedua adalah amonia amonia itu bisa ini NH3 N itu golongan lima berarti valensinya berapa lima satu dua tiga empat lima agar mencapai stabil berarti kurang berapa elektron tiga maka dia berikatan dengan ikatan hidrogen ini hidrogen yang pertama hidrogen yang kedua hidrogen yang ketiga ini berikatan ini berikatan ini juga berikatan yang ini belum diganti dengan apa siap pasang kaitan tadi garis ini diganti satu garis satu garis satu garis dan ini sebagai pasangan elektron bebas nah gitu cara membuatnya paham ya oke lanjut yang ini ada CH4 CH4 ini namanya metana setiap makhluk hidup yang mati membusuk itu pasti membebaskan gas ini karena tubuh makhluk hidup terbentuk dari unsur karbon jadi setiap makhluk hidup yang membusuk pasti membebaskan gas metana ini pernah dengar biogas biogas itu capakan dari apa totorannya siapa totoran hewan totoran manusia yang juga apa-apa gak apa-apa lah itu isinya ya kira salah satunya yaitu gas metana karbon itu valensinya 4 1, 2, 3, 4 untuk stabil butuh berapa elektron berarti 4 kalau 4 berarti mengikat patat metragen 1, 2, 3, 4 ini berikatan ini berikatan 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 berarti semua diganti dengan garis karena berikatan ada yang bebas gak di CH4 tidak nah ini contoh pembentukan ikatan kovalen apakah ada yang ditanyakan enggak ya terlalu sederhana ya oke nanti kita baru kelatihan soalnya biar tahu apa sih bentuknya nah di dalam ikatan kovalen ada dua kaida yang akan kita pelajari ada kaida duplet ada kaida oktet pernah dengar ini astagfirullah belum pernah dengar ya ini tadi ada kaida duplet ada kaida oktet kalau oktet pernah dengar oktet kenapa pernah dengar kuartet enggak pernah enggak pernah main kartu kuartet ya oh iya berarti enggak usah ini ada dua yang kartunya ada empat empat itu lah ya jadi isinya empat empat bisa enggak teman itu segera kartu kuartet baik kalau enggak kita langsung masuk masuk aja kaida duplet dan oktet ini sebetulnya berhubungan dengan jumlah elektron valensi setelah atom-atom berikatan kovalen cirinya ada dua kalau kaida duplet berarti setelah dia berikatan akan memiliki dua elektron valensi kenapa mbak sumpah sama kalau oktet itu berarti setelah berikatan dia nanti memiliki delapan elektron valensi jadi berikatan kimia menggunakan elektron valensi setelah berikatan ada dua kemungkinan jumlahnya dua atau delapan yang dua itu kaida duplet yang delapan itu kaida oktet kita ngambil contoh ini NH3 tadi ya coba kalau kita lihat hidrogen ini sekarang punya berapa elektron dua yang satu dari nitrogen yang satu dari hidrogen kan gitu ya yang merah ini kan yang bulet kan miliknya nitrogen satu dua tiga empat lima dipakai berikatan dengan nitrogen nitrogen satu dalam bentuk silang yang dilingkari ini anak-anak yang bersama kalau di matematika kan ini berarti miliknya dua-duanya apa silangnya di matematika himpunan berarti yang ada di tengah-tengah ini yang merah dan silang ini menjadi miliknya hidrogen dan miliknya nitrogen coba ada berapa elektronnya hidrogen sekarang dua kalau dua ini berarti dia memenuhi kaida duple ini punya berapa dua ini punya berapa dua berarti hidrogennya memenuhi kaida duple sekarang nitrogennya punya berapa elektron valensi delapan kalau dihitung berarti satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan kalau delapan itu memenuhi kaida octet paham ya dari gambarnya ketahuan kalau valensinya dua duple kalau delapan octet kita lihat lagi yang ini ruwet ya ruwet elektron sekarang delapan delapan karbon kan punya empat ya satu dua tiga empat itu karbonnya kemudian CLnya punya tujuh satu dua tiga empat lima enam tujuh berikatan dia ini jadi milik bersama berarti punya berapa sekarang yang CLnya delapan yang C punya berapa delapan berarti antara CL dan C itu sama-sama memenuhi kaida octet paham maksudnya ya yang ketiga kayak gini ruwet lagi CL punya berapa elektron ini delapan berarti munika ada octet lah P nya punya berapa elektron sekarang punya berapa sepuluh lah sepuluh kaida opo lah dua kan duplet kalau delapan itu octet kaidanya cuma dua yang dipakai lalek lebih tidak munih dua-duanya terus masuk apa berarti yang P itu tidak memenuhi kaida duplet juga tidak memenuhi kaida octet boleh gak kayak begitu boleh gak masalah karena senyawa-senyawa kimia itu anak-anak kalau digambar kebanyakan malah bentuk yang semacam ini tidak memenuhi kaida duplet maupun octet begitu paham ya ada tiga kemungkinan ini memenuhi kaida duplet kaida octet atau tidak dua-duanya satu ada yang ditanyakan yang di rumah boleh silahkan tanya gak ada yang di rumah yang di sekolah ada pertanyaan tidak alhamdulillah nanti langsung paham ya bisa dilanjut oke lanjutannya anak-anak jenis ikatan kovalen ikatan ada berapa jenis kemarin ada empat gitu ya sekarang kalau ikatan kovalen ada berapa jenis kira-kira ternyata jenisnya juga ada empat nah ini namanya ada ikatan kovalen tunggal ada ikatan kovalen rangkap dua ada ikatan kovalen ganda tiga dan ikatan kovalen koor dinasi gitu langsung tak pelajari empat-empatnya biar mudah apa itu ikatan kovalen tunggal ini contohnya ini rangkap dua ini contohnya kalau ganda tiga ini contohnya pasti perbedaan diantara tiga-tiganya itu apa perbedaannya garisnya betul kalau ini garisnya berapa satu kalau ini dua kalau ini tiga itu yang membedakan artinya berapa pasang elektronikatan yang dipakai berikatan disini satu ada berapa pasang yang disini dua ada berapa pasang disini tiga coba ini kan punya tujuh valensi ini juga punya tujuh berapa ini yang ini butuh berapa butuh satu juga kan ya tinggal join aja maka terbentuk ikatan kovalen tunggal ini punya berapa valensi enam ini punya berapa valensi untuk stabil butuh berapa ini butuh berapa ini nyumbang dua ini nyumbang dua gandeng gitu langsung oh ala coba yang ini punya berapa valensi lima ini punya berapa valensi untuk stabil kurang berapa kurang tiga ini kurang berapa ini nyumbang tiga ini nyumbang tiga jadi kan beri kata jenis keempat gampang 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 sudah dijelaskan mudah banget paham ya yang tiga jenis dulu ya karena yang berbeda yang keempat jenis keempat ini benar-benar berbeda anak-anak harus memperhatikan dengan baik yang jenis keempat akan diperdalam di kelas 12 yang tipe ini ini di kelas 11 dipakai 11 dipakai 11 dipakai yang ini di kelas 12 khusus apa itu koordinasi ini contohnya jenis keempat jenis keempat jenis keempat di sini loh hidrogen tadi punya berapa elektron hidrogen satu hidrogen itu golongan satu kok dua nah sekarang hidrogennya membentuk ion apa ini plus dia punya satu elektron kemudian bentuk ion H plus jadi sekarang punya elektron enggak dia enggak kan karena dilepas hidrogen yang ini itu enggak punya elektron kalau enggak punya elektron apakah bisa berikatan dengan atom yang lainnya kalau kita lihat ini nyumbang satu ini nyumbang satu itu baru terbentuk ikatan yang ini nyumbang dua nyumbang dua baru terbentuk ikatan yang ini nyumbang tiga nyumbang tiga baru terbentuk ikatan nah ini enggak punya elektron terus nyumbangnya dari mana wis miskin ya kan gitu ya di buli ya hidrogennya di buli memang harus di buli lah ikatannya gimana untungnya loh ini loh nitrogennya itu baik hati karena dia masih punya sepasang elektron yang tidak berikatan berikatan atau sebagai apa tadi pasangan elektron bebas nah ini yang dipakai berikatan disumbangkan ke atom hidrogen satu dipegang dia sendiri satu jadi ikatan elektron ini elektron ikatan ini berasal dari atom apa dari asalnya berasal dari atom apa harusnya ini tadi hanya berasal dari atom nitrogen aja hidrogennya nyumbang gak tadi itulah yang sepasang ikatan kovalen koordinasi jadi apa pasangan elektron ikatannya itu hanya berasal dari salah satu atom ini dua-duanya membawa elektron dua-duanya membawa dua-duanya membawa tapi ini yang bawa cuma NH3 yang ini tidak membawa itu namanya ikatan kovalen koordinasi fungsinya apa hampir semua obat-obatan kimia yang diproduksi salah sintesis itu menggunakan ikatan kovalen koordinasi gitu tau hemoglobin apa itu darah ya di dalam darah itu hemoglobin ada atom apa ada atom besinya pas dibagi tadi kan ya orang-orang darah itu sebenarnya di dalam tubuhnya produksi darah yang terhambat karena kekurangan atom atau ion besi ion besinya itu membentuk senyawa koordinasi baru dia bisa meningkat atom oksigen ceritanya gitu nanti di kelas 12 kita bahas seperti itu gitu pernah tahu tawas tawas itu juga mengalami ikatan kovalen koordinasi gitu ya banyak lah hampir semua obat-obatan itu paling banyak memiliki ini ikatan kovalen koor di nasi apa cirinya tadi rake cirinya pasangan elektron ikatannya hanya berasal dari salah satu atom saja itu ya cirinya ya oke masih ingat ini namanya ion apa kemarin ion polyatomic namanya ion amonium ini kan dari amonia amonia ketama plus jadi ion amonium jenis ini ada pertanyaan nggak tiga-tiganya ini tidak ada ya deal ya nah nanti kalau pas latihan yang saya ditanyakan yang mana tiga dulu yang kita latih yang ini dulu ya yang ini jangan dulu ini terakhir-terakhir kita latih jadi nanti waktu latihan tunggal apa rangkap dua pak ada tiga harus empat kalau butuhnya satu dia berikatan tunggal kalau butuhnya dua rangkap dua kalau tiga berarti ganda paham ya kenapa sih kok nggak disebut rangkap tiga kok harus ada rangkap dua ganda tiga ini secara internasional berlakunya begini dalam bahasa Inggris ini namanya single covalent bond ini double yang ini triple oke ya lanjut di senyawa ion kita kemarin juga belajar tata nama sekarang kita juga belajar tata nama senyawa hovalent ini contohnya pernah denger yang ini karbon monoksida masih nggak pernah denger sampai kelas 1 SMR ini masih nggak pernah denger karbon dioksida pernah bayangkan nggak sebelumnya oh posnya kok ada monoksida ada dioksida itu nggak pernah kan ya sekarang baru tak sampaikan pernah terdengar yang ini nitrogen monoksida nitrogen dioksida dan sebagainya ini adalah nama-nama untuk senyawa yang berikatan povalent begitu apakah ada aturannya ada reaturannya ini apabila atomnya lebih dari satu kita gunakan awalan pakai bahasa Yunani jadi kita bahas bahasa Yunani bahasanya Hercules eh sama Hercules Yunani kalau mono itu jumlah atomnya adalah satu kalau di berarti jumlah atomnya adalah dua kalau tri berarti jumlah atomnya tiga ada anak jenengnya tri berarti dia anak tiga ada anak namanya oto berarti dia anak ke delapan nah terus awalan-awalan ini digunakan di dalam penama senyawa seperti ini karbon monoksida C nya ada berapa ada satu O nya ada berapa satu maka ini namanya harusnya adalah monokarbon monoksida begitu harusnya tetapi kalau jumlah atom C nya yang di depan ini hanya satu kata mono nggak usah dituliskan misalkan ini harusnya apa monokarbon dioksida kalau jumlah atomnya yang di depan itu satu namanya tidak perlu diawali dengan mono tapi kalau unsur yang kedua walaupun jumlahnya satu wajib ditambah kata mono itu cara memberi nama terus unsur pertama disebutkan nama aslinya unsur kedua disebutkan namanya diakhiri dengan kata idah berarti mirip dengan kata nama Pak Maren A nih ada kemiripan maka namanya menjadi karbon monoksida karbon dioksida kalau ini nitrogen monoksida nitrogen ini ada dua berarti dioksida ini jumlahnya ada dua berarti dinitrogen monoksida kalau ini dinitrogen pentah oksida kalau ini diposfor penta oksida itu cara memberi nama senyawa-senyawa kok gampang iya dari sini mbak asal-asalnya jadi yang ada di bukunya saman waktu SD waktu SM itu gak ngawur itu dasarnya ada baru taunya di jinjang SM simple ya ternyata aturannya makin simple 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 nah kalau sudah ini sekarang perbedaan antara senyawa-senyawa kopal kita berlatih titik didihnya lebih tinggi yang senyawa ion mengapa karena ikatan ion lebih kuat daripada ikatan kopal menguapnya ternyata lebih mudah menguap yang senyawa kopal apa buktinya apa buktinya saya punya pernah punya alkohol 70% coba punya alkohol sama dibuka tutupnya dibiarkan akan terjadi cepat hilang karena alkohol itu berikatan kovalen pernah punya kapur barus bandingkan dengan apa ya kapur barus bandingkan dengan apa dengan batu keramik sama-sama di tempat terbuka mana yang cepat habis kapur barus kenapa karena kapur barus itu berikatan kovalen yang keramik itu berikatan ionik itu berbeda ini kayak larut dalam air senyawa ion itu semua senyawa itu larut dalam air tapi jumlahnya ada yang banyak ada yang sedikit seberapa banyak sedikitnya kita pelajari di kelas 11 tentang kelarutan senyawa ion terus kalau senyawa kovalen itu ada yang larut dalam air ada yang tidak larut di dalam air contohnya apa yang larut dalam air alkohol itu larut gula itu larut yang tidak larut contohnya apa minyak bagus minyak goreng minyak tanah itu semua ada senyawa kovalen yang tidak larut di dalam air daya hantar listriknya ini perbedaannya kalau padat sebagai isolator lelan dan larutan ini yang tak suruh megang piring kemarin ini bisa sebagai konduktor kalau senyawa kovalen hampir semuanya adalah isolator kecuali nanti yang senyawa kovalen polar mau pemanahnya polar itu pertemuan selanjutnya ada yang polar ada yang non-polar ada yang ditanyakan sampai disini dulu ada yang menyebabkan ada yang menyebabkan